Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 35 Hian Goan Sin Kang, Tenaga Sakt Melumpuhkan Lawan Di Lembah Hang Hoa Ko, Lembah Bunga Merah, terdapat sebuah goa yang amat besar dan indah Lembah tersebut ditumbungi bunga-bunga liar berwarna merah, maka dinamai Lembah Bunga Merah Tampak seorang nenek berusia delapan puluhan duduk di dalam goa itu Kelihatannya nenek itu sedang melatih semacam iwa akang Berselang sesaat, ubun-ubun nenek itu mengeluarkan uap putih Itu pertanda iwa akangnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi Justru sungguh mengherankan, karena uap itu sama sekali tidak buyar, melainkan terus berputar di atas kepala nenek itu Beberapa saat kemudian, uap putuk itu menerobos ke dalam ubun-ubun nenek tersebut Perlahan-lahan nenek itu membuka matanya, lulu tertawa nyaring menggetarkan goa itu, bahkan berkumandang di luar goa pula Siapa nenek itu? Ternyata tu siao kat murid Tiaan Gwe Asin Hiap, Tan Liang Cai, adik seperguruan Tai Lilo Ching Hai hai hil aku telah berhasil menguasai ilmu Hian Goan Sin Keng Hai hai hai, tu siao cuwi terus tertawa nyaring dan bergumam Akhirnya aku berhasil menguasai ilmu itu Tapi, mendadak tu siao cuwi menangis meraung-raung dengan air mati berderai-derai, setelah itu bergumam lagi Tapi, aku telah kehilangan masa mudaku 60 tahun lebih aku berada di dalam goa ini sehingga membuat masa mudaku habis di dalam goa ini pula Aku benci kepada guruku itu Benci hii kenapa tu siao cuwi membenci gurunya? Kenapa sekian lama ia berada di dalam goa itu? Apakah dikarenakan berlatih Hian Goan Sin Keng? Hi hii tiba-tiba tu siao cuwi tertawa terkekeh-kekeh Tapi, aku pun telah mengurungnya di dalam goa di gunung Hang San Mungkin dia sudah mampus Hi lihi seusai tertawa terkekeh-kekeh dan bergumam Tu siao cuwi bangkit berdiri sambil bergumam lagi Puluhan tahun aku tidak pernah berjalan ke dalam Karena terluka parah oleh pukulan yang dilancarkan guruku Namun hari ini aku sudah kuat berjalan ke dalam Aku ingin tahu ada apa di dalamnya Tu siao cuwi mengayunkan kakinya ke dalam goa itu memang aneh Sebab batu-batu yang dindingnya memancarkan cahaya Sehingga membuat goa itu menjadi agak terang Kenapa selama puluhan tahun ini tu si cuwi tidak pernah berjalan ke dalam menelusuri goa tersebut? Ternyata ia menderita luka parah akibat terkena pukulan gurunya Sehingga membuat sepasang kakinya lumpuh Oleh karena itu, ia harus mengobati lukanya Setelah lukanya sembuh, barulah ia mulai mempelajari Hian Goan Sin Keng Kini sepasang kakinya telah sembuh, maka ia berjalan ke dalam melihat-lihat goa yang dihuninya itu Ketika sampai di ujung goa, ia terbelalak melihat sebuah sumur alam Dan tampak kabut kemerah-merahan di permukaan sumur itu Tu siao cuwi tercengang Ia menghampiri sumur alam itu dan melihat airnya Sungguh mengherankan, ternyata air sumur alam itu berwarna merah Herani gumam tu siao cuwi kenapa sumur alam ini berwarna merah Mungkin mengandung racun tu siao cuwi memungut selembar daun kering lalu dicelupkan ke air sumur alam itu Lama sekali barulah diangkat daun kering itu, lalu diperiksanya dengan teliti sekali Daun kering itu tampak segar, oleh karena itu Tu sisa cuwi yakin air sumur alam itu tidak mengandung racun Hai 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 nenek itu tertawa girang Aku akan mandi sepuas-puasnya Hai hai hai, tu siao cuwi mulai menanggalkan pakaiannya yang dibuat dari kulit pohon Usianya sudah 80 lebih, tentunya tubuhnya sangat tak sedap dipandang Dia lalu mencebur ke dalam sumur alam itu Sungguh di luar dugaan, sumur alam itu cukup dalam sehingga kaki tu siao cuwi tidak menyentuh dasar sumur alam itu Sambil tertawa gembira tu siao cuwi berenang ke sana kemari, kemudian menyelam ke dasar sumur itu Bukan main indahnya dasar sumur tersebut karena batu-batu di situ memancarkan cahaya Karena ingin menyaksikan keindahan dari sumur itu, maka ia menghimpun hian guan sin keng untuk menahan nafasnya Entah berapa lama kemudian, barulah ia muncul di permukaan air, lalu naik ke atas Setelah ia berada di atas, ia pun terbelalak melihat sepasang tangannya Ternyata sepasang tangannya berubah bersih dan halus, begitu pula sepasang payudaranya tampak agak padat Dapat dibayangkan, betapa kaget dan gembiranya tu siao cuwi Cepat-cepat ia melihat wajahnya di permukaan air sumur itu Begitu melihat, membuatnya terheran-heran, karena wajahnya yang keriput itu tampak segar dan agak halus Haaah mulutnya ternganga lebar Mungkinkah air sumur itu akan membuat diriku muda kembali Apabila aku menghimpun hian guan sin keng di dalam air sumur alam itu berpikir begitu Mendadak tu siao cuwi meloncat ke sumur alam itu, sekaligus menghimpun hian guan sin keng Tu siao cuwi memang tidak tahu bahwa sumur itu mengandung semacam obat yang menghaluskan kulit Apalagi ia menghimpun hian guan sin keng, sehingga mempercepat proses penghalusan itu Beberapa bulan kemudian, tu siao cuwi yang berusia 80-an itu telah berubah menjadi seorang gadis berusia 20-an, bahkan sangat cantik pula Itu boleh dikatakan tidak masuk akal, namun tu siao cuwi memang mengalami perubahan itu Hai hai hil hai hai hil tu siao cuwi tertawa girang sehingga sepasang matanya mengucur air mata Aku sudah muda, kembali, aku sudah muda kembali aku Akan, segera meninggalkan goa ini hai hai hil hai Sementara itu, di dalam goa es di gunung Tian San, teo bun yang telah berhasil mengusai ilmukan kun tai lo in keng Buktinya mutiara inti es yang digenggamnya itu telah lenyap Aku telah berhasil sorak teo bun yang dengan wajah berseri Aku akan meninggalkan goa es ini, teo bun yang melesat keluar, kemudian mengerahkan ginkangnya meluncur ke atas Dalam waktu sekejap, ia sudah mencapai pinggir jurang, lalu melesat ke arah goa hangat tempat tinggal monyet bulu putih Kau heng, teo bun yang berlutut di hadapan makam monyet bulu putih Hari ini aku akan meninggalkan gunung Tian San Dan kalau ada sempat kelak, aku pasti kemari lagi, teo bun yang terisak-isak dengan air matu berderai-derai Sejak ia lahir, monyet bulu putih itu sudah menemaninya Namun kini monyet bulu pulih itu telah tiada, betapa sedihnya hati teo bun yang Kau heng, aku bersumpah lagi, semua keturunanku dilarang membunuh monyet jenis apapun Kau heng, aku pergi teo bun yang bangkit berdiri, lalu melesat pergi meninggalkan goa tersebut, tujuannya ke markas pusat Kepang Beberapa hari kemudian, ia melewati sebuah lembah di gunung Hang San Dan mendadak ia mendengar suara pekihkan yang amat seram, menyerupai suara pekihkan setan iblis Teo bun yang bukan penakut, namun suara pekihkan itu membuatnya merinding juga Karena merasa heran, maka ia melesat ke arah suara itu tak seberapa lama, ia sudah sampai di hadapan sebuah goa Ternyata suara pekihkan itu berasal dari dalam goa tersebut Suara pekihkan itu makin terdengar jelas, kemudian berubah memilukan Teo bun yang mengerutkan kening, lah yakin itu adalah suara pekihkan manusia Oleh karena itu, ia memberanikan diri melesat memasuki goa Hahaha, suara pekihkan itu mendadak berubah menjadi suara tawa, kemudian terdengar suara seruan parau Hei, anak muda cepatlah engkau kemarin Teo bun yang mempercepat langkahnya Ketika sampai di hadapan orang itu, wajahnya langsung berubah dan terbelalak Ternyata orang itu sudah tua sekari dan telanjang bulat Sungguh mengenaskan keadaan orang tua itu, sepasang kaki dan tulang punggungnya terbelanggur rantai baja Paman tua, Teo bun yang memandangi dengan iba Anak muda yang orang tua itu tertawa lagi Ih ha ha jangan takut, aku bukan setan iblis aku tahu, tapi keadaan paman tua, ah 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 keluherang tua itu Memang sudah nasib dan takdirku harus dikurung di dalam gua ini Namun di saat aja aku tiba justru muncul seorang anak muda kemari Ha ha ha, sungguh menggembirakan paman tua, aku mengerti sedikit ilmu pengobatan Bolehkah aku memeriksa muoh orang tua itu menatapnya dengan materduk percuma, sebab aja aku telah tiba Paman tua Teo bun yang segera memeriksanya kemudian menggelenggelengkan kepala Ha ha, aja aku sudah tiba kan orang tua itu tertawa Teo bun yang tidak menyahut, melainkan mengambil sebutir pil dari dalam bajunya lalu dimasukkannya ke mulut orang tua itu Setelah menelan pil itu, tak lama wajah orang tua itu tampak agak segar Bukan main obat itu ujar si kakek sambil tertawa Bisa memperpanjangnya waku untuk beberapa saat paman tua, tanya Teo bun yang Kenapa paman tua dikurung disini? Siapa yang berbuat begitu kejam terhadap paman tua? A a a a a titik dua orang tua itu menghela nafas panjang Anak muda, siapa engkau nama ku Teo bun yang, NGMM orang tua IIU manggut-manggut Baiklah, aku akan menceritakan tentang kejadian ku Aku bernama Tan Liang Cai, julukan ku Tian Gwe Asin Hiap Delapan puluh tahun yang lalu, pada wakil itu aku baru berusia empat puluhan Akan tetapi, aku justru melakukan suatu kesalahan Kesalahan apa membunuh sepasang suami istri Tan Liang Cai menghela nafas panjang lalu melanjutkan sepasang suami istri itu adalah perampok Kebetulan aku memergoki mereka merampok rumah seorang hartawan Karena itu, aku turun tangan membunuh mereka Sebelum perampokku wanita itu menghembuskan nafas penghabisan Dia berpesan kepadaku agar aku ke rumahnya paman tua ke rumah wanita itu Tentunya aku tidak mau Namun setelah mereka mati, Tan Liang Cai menggeleng-gelengkan kepala Muncullah para penduduk kampung itu Begitu mereka melihatku, para penduduk kampung itu mencaci maki aku Lot Tio Bun yang beran Kenapa mesti mencaci maki paman tua Ternyata mereka berdua adalah perampok budiman Tan Liang Cai memberitahukan Mereka merampok di rumah para hartawan yang berlaku sewenang-wenang Lalu hasil rampok itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin Aku sama sekali tidak tahu tentang itu Maka, paman tua terlalu cepat membunuh suami itu Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Aku sungguh menyesal karena itu aku sejerah ke rumah mereka Lanjut Tan Liang Cai Ternyata ada seorang anak gadis berusia sekitar 5 tahun di dalam rumah itu Dia adalah anak suami istri yang kubunuh itu Namanya Tuzia Ocui Aku sungguh kasihan kepadanya Maka aku bersumpah dalam hati akan mengurusi anak gadis itu Kemudian bagaimana aku memberitahukan kepadanya bahwa kedua orang tuanya sudah mati Anak gadis itu menangis sedih Lalu masuk ke kamar Namun lak lama kemudian Dia keluar lagi dengan membawa buah kitab Kitab apa itu? Hian Goan Chin Keng Tan Liang Cai memberitahukan Kitab itu adalah kitab pusaka yang berisi pelajaran ilmu silat tinggi sekali Sungguh di luar dugaan Kitab pusaka tersebut tersimpan di rumah anak gadis itu Anak gadis itu tidak memberitahukan dari mana kitab pusaka itu Dia tidak memberitahukan Tapi kedua orang tuanya pernah berpesan Apabila mereka mati Kitab pusaka itu harus diserahkan kepada orang yang mendalangi rumahnya Pantas anak gadis itu mengeluarkan kitab pusaka itu Bahkan dia pun menyerahkan kitab pusaka itu kepadaku Ujar Tan Liang Cai Sambi mengelenggelengkan kepala Aku melihat anak gadis itu begitu polos dan belum tahu apa-apa Maka aku pun tidak memberitahukannya tentang kematian kedua orang tuanya Paman tua tinggal di rumah itu tidak Aku membawanya ke goa ini Maksud aku ingin membesarkannya di dalam goa ini Sahut Tan Liang Cai sambil melanjutkan Tapi di tengah jalan aku justru memberitahukannya bahwa Kedua orang tuanya mati dibunuh orang Kenapa Paman tua memberitahukannya Ya ah ah Tan Liang Cai menghela nafas panjang Dia terus bertanya Maka aku terpaksa memberitahukannya Dia, dia bersumpah akan membalas dendam Paman tua memberitahukan siapa Pembun kedua orang tuanya Tanya Tio Bun yang sambil mengerutkan kening Tentu tidak Sahut Tan Liang Cai Di saat itu, aku pun bertemu saudara seperguruanku Siapa saudara seperguruanku Paman tua saudara seperguruanku bernama Kong Suhok Julukannya Tai Li Xin Cheng Dia mahir meramal Ketika melihat anak gadis itu Dia berpesan kepadaku harus berhati-hati padanya Aku diam saja Oh, setelah sampai di goa ini Mulailah aku mengajarnya menulis Membaca dan ilmu silat Sedangkan aku mulai mempelajari Hian Goan Chin Keng yang berisi Hian Goan Chin Keng Tenaga Sakti melumpuhkan lawan Hian Goan Chi Jari Sakti melumpuhkan Ilmu pukulan dan ilmu pedang Bagaimana ilmu-ilmu itu Tanya Tio Bun yang tertarik Bukan main hebatnya Jawab Tan Liang Cai sungguh-sungguh Dan melanjutkan sambil menggeleng-gelengkan kepala Ketika Tusia O Chui berusia 10 tahun Mulailah aku mengajarnya ilmu-ilmu itu Setelah itu bagaimana A-A-A-A-Hel Tan Liang Cai menghela nafas panjang Dan suaranya mulai lemah Dia terus bertanya kepadaku Siapa pembunuh kedua orang tuanya Aku selalu menjawab tidak tahu Namun tak terduga sama sekali Apa yang telah terjadi setelah dia berusia 20 tahun Secara diam-diam pergi Menyelidiki kematian kedua orang tuanya Berhasilkah dia menyelidikinya Kalau tidak berhasil Tentunya aku tidak akan dirantai di sini Tan Liang Cai menggeleng-gelengkan kepala Aku tidak tahu tentang itu Bahkan juga tidak bercuriga Sebab dia bersikap seperti biasa Tapi secara diam-diam dia meracuniku dengan arak Oh Tio Bun yang terbelalak Setelah minum arak yang diseguhkannya itu Aku pun tahu kalau arak itu mengandung racun Aku berusaha mendesak keluar racun itu dengan iwakanku Tapi cuma berhasil mendesak racun itu Tidak menyerang jantungku Oleh karena itu aku menghimpun iwakanku pada sepasang telapak tanganku Paman tua ingin memukulnya ya Tan Liang Cai mengangguk Karena iwakanku disalurkan pada sepasang telapak tanganku Maka sekujur badanku jadi lemas Disitulah tu sia o cuwi muncul sambil tertawa terkekeh-kekeh Ketika dia mendekat Aku langsung melancarkan sebuah pukulan ke arahnya Dia memang hebat karena berhasil meloncat ke atas Maka pukulanku cuma menghantam sepasang kakinya Dia terpental hingga membentur dinding gua wa ini Sedangkan aku terkulai dan pingsan Lalu bagaimana ketika aku siuman Dia sudah tidak kelihatan kitab Hian Goan Chin Teng pun lenyap Tan Liang Cai menghela nafas panjang Aku yang bersalah, tidak seharusnya aku menyerangnya Sebab belum tentu dia akan membunuhku Disebabkan aku menyerangnya Dia merantai diriku kejadian yang sungguh tragis Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Aku yang bersalah, ujar Tan Liang Cai dengan suara lemah Oh ya, pernahkah engkau mendengar seorang nenek bernama tu sia o cuwi muncul di rimba persilatan Tidak pernah, tapi aku kenalkah oh hun di jen Tio Bun yang memberitahukan Mungkinkah kau hun di jen adalah tu sia o cuwi apa Tan Liang Cai terbelalak Engkau kenal kau hun di jen Dia, dia masih hidup Kau hun di jen masih hidup Ayahku dan dia adalah kawan baik Sahut Tio Bun yang dan menambahkan Kau hun di jen sudah menikah dengan Kim Xiao Suseng Mereka punya seorang putri yang seusia denganku Oh Tan Liang Cai tampak tertegun Kemudian tertawa gelak Hahaha Kau hun di jen telah menikah Hahaha Kalau Tian Gewe Asinmo, iblis sakti luar langit, tahu Dia pasti mati penasaran Tio Bun yang diam Ia sama sekali tidak kenal Tian Gewe Asinmo Siapa Tian Gewe Asinmo tidak lain adalah Paman Guru Teng Hai Lomo Adalah seorang guling senmo Anak muda, ujar Tan Liang Cai dengan nafas mulai memburu Mungkin Tuzia Ocui telah mati terkena pukulanku Namun aku tetap ingin mohon bantuanmu Namun aku tetap ingin mohon bantuanmu Tahu bahwa ajal orang tua itu telah tiba Tio Bun yang memandangnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah memberi hormat, barulah ia meninggalkan goa itu Dua hari kemudian, Tio Bun yang telah sampai di sebuah kota ketika ia baru mau mampir di kedai teh Mendadak ia mendengar suara gemberangan Segeralah ia berpaling Tampak seorang pria berusia lima puluhan dan seorang gadis berusia sekitar tujuh belas berada di pinggir jalan Dari pakaian mereka, Tio Bun yang sudah dapat menerka bahwa mereka adalah pemain silat keliling Walau gadis itu cukup cantik, namun Tio Bun yang sama sekali tidak tertarik Sebaliknya malah tertarik pada seekor monyet yang bersama mereka Oleh karena itu, ia mendekati tempat tersebut banyak pula orang berkerungun di situ Saudara-saudara sekalian ujar orang tua itu sambil memberi hormat keempat penjuru Aku bernama Liok Ah Teng, dan ini adalah putriku, yang bernama Liok Engeng Kami ayah dan anak berasal dari Santung, mencari nafkah berkeliling mempertunjukkan ilmu silat Bahkan kami pun menjual obat Koyo yang dapat menyembuhkan penyakit tencok, salah urat dan luka dalam terkena pukulan Tidak salah sambung gadis bernama Liok Engeng itu sambil tersenyum manis Obat Koyo itu memang serba guna, harganya tidak begitu mahal Nah ujar Liok Ah Teng sebelum kami mulai menjual obat Koyo itu Terlebih dahulu kami akan mempertunjukkan ilmu silat aliran Santung, paman-paman dan bibi-bibi sekalian Lesenin Liok Engeng Ayahku akan mempertunjukkan ilmu pukulan yang sangat dahsyat Silakan menyaksikannya Liok Ah Teng segera memberi hormat keempat penjuru Setelah itu barulah ia mulai mempertunjukkan ilmu pukulan tangan kosong Sepasang tangannya bergerak cepat sekali, kemudian berubah menjadi puluhan pasang dan menimbulkan suara yang menderu-deru Menyaksikan ilmu pukulan itu, Tio Bun Nian manggut-manggut dan membatin sambil tersenyum cukup tinggi ilmu silat orang tua itu Begitu pula iwakangnya Mendadak terdengar suara tepuk sorak yang riu gemuruh, ternyata orang tua itu telah usai mempertunjukkan ilmu silatnya Terirnakasih Terirnakasih, ucap Liok Ah Peng sambil memberi hormat Nah sekarang putriku akan mempertunjukkan ilmu pedang Silakan menyaksikannya tapi jangan terlampau dekat hati-hati dengan sambaran pedangnya Haha, Liok Eng Eng menghunus pedangnya Segera memberi hormat keempat penjuru, barulah mulai menggerakkan pedangnya Seketika terdengarlah suara sorak-sorai yang riu gemuruh Ternyata badan gadis itu bergerak lemah gemulai, namun pedangnya bergerak cepat sekali Kagum juga Tio Bun yang menyaksikan ilmu pedang Liok Eng Eng Karena itu ia mengeluarkan suling kemalanya, sekaligus meniutnya mengiringi gerakan gadis itu Tentunya sangat mengejutkan para penonton, begitu pula Liok Ah Peng dan putrinya Mereka berdua langsung memandang ke arah Tio Bun yang pemuda itu tersenyum-senyum Sehingga membuat hati gadis itu berdebar-debar aneh Justru membuat Liok Ah Peng terkejut bukan main, karena mendadak putrinya mengikuti irama suling itu Namun sungguh indah sekali gerakan pedang anak gadisnya itu, sehingga membuat Liok Ah Peng terbelalak menyaksikannya Berselang beberapa saat kemudian, suara suling itu berhenti Pedang di tangan gadis itu pun ikut berhenti Sambil tersenyum Liok Eng Eng memberi hormat keempat penjuru Lalu memandang Tio Bun yang dengan mati berbinar-binar, terdengar pula suara tepuk sorak dari para penonton Terirnakasih, terirnakasih, ucap Liok Ah Peng sambil memberi hormat Putriku telah mempertunjukkan kejelekannya Kini aku akan suruh monyet itu main akrobat, tentunya akan mengembirakan saudara-sandara sekalian Liok Ah Peng mengambil sebuah cambuk Monyet itu tampak ketakutan Ketika Liok Ah Peng menggerakan cambuk itu ke bawah, gerayan monyet itu berselto beberapa kali Hahaha Para penunlom tertawa lor babak-babak Lucu sekali monyet itu akan tetapi Setelah berselto beberapa kali mendadak monyet itu jatuh gedebuk Kemudian bercuit-cuit seakan kesakitan Liok Ah Peng tampak gusar sekali dan langsung mengayunkan cambuknya ke arah monyet itu Taar Monyet itu tersambar cambuk, sehingga jatuh terguling-guling sekaligus bercuit-cuit kesakitan Di saat bersamaan, terdengarlah suara bentakan yang mengguntur Jangan siksa monyet itu ternyata Tio Bun Yang yang membentak gusar Betapa terkejutnya para penonton, begitu pula Liok Ah Peng dan putrinya Mereka berdua langsung memandang ke arah Tio Bun Yang Pemuda itu menatap gusar ke arah Liok Ah Peng Kemudian memandang monyet itu sambil mengeluarkan suara cuit-cuit Terjadilah hal yang diluar dugaan Karena mendadak monyet itu meloncat ke bahu Tio Bun Yang Sungguh kasihan engkau, monyet kecil kata Tio Bun Yang sambil membelai-belai monyet dengan penuh kasih sayang terbelalaklah para penonton dan Liok Ah Peng serta putrinya Mereka mengira pemuda itu tidak waras Akan tetapi, sungguh mengherankan karena monyet itu kelihatan menurut sekali pada pemuda tersebut Monyet kecil Tio Bun Yang menggeleng lengkan kepala Engkau masih belum bisa bersalto lebih baik aku mengajarmu Monyet itu bersuit-cuit, tentunya membuat semua orang terheran-heran Begitu pula Liok Ah Peng dan putrinya Monyet kecil, turunlah hujar Tio Bun Yang Monyet itu segera meloncat turun Hal itu membuat Liok Engeng terbelalak Karena monyet itu mengerti apa yang dikatakan pemuda tersebut Monyet kecil, kalau bersalto harus begini Tio Bun Yang memberi petunjuk kepada monyet itu dengan kera menggerak-gerakan tangannya Monyet itu manggut-manggut Lalu bersalto mengikuti petunjuk Tio Bun Yang sambil bersuit-suit tampaknya gembira sekali Haha Tio Bun Yang tertawa Monyet kecil, engkau telah berhasil bersalto Hahaha para penonton dan Liok Ah Peng serta putrinya menyaksikan itu dengan metel Terbeliak lebar dan mulutnya pun ternganga Paman panggil Tio Bun Yang sambil menghampirinya Aku harap mulai sekarang Paman tidak menyiksa monyet kecil itu Anak muda, sahut Liok Ah Peng Aku tidak menyiksanya, melainkan cuma menakutinya Tapi, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Tadi Paman telah memukulnya dengan cambuk Itu karena dia tidak mau bersalto Monyet kecil itu belum bisa bersalto Namun Paman memaksanya potong Tio Bun Yang Kalau Paman masih ingin memukulnya Lebih baik aku bawa monyet kecil itu Anak muda, Liok Ah Peng mengerutkan kening Kami, kami berjanji tidak akan memukul monyet itu lagi Selah Liok Engeng dengan wajah agak kemerah-merahan Engeng, Liok Ah Peng menatapnya heran Engkau, ayah, mulai sekarang Ayah jangan memukul monyet itu lagi sahut Liok Engeng Kasihan, baiklah, Liok Ah Peng tertawa gelak Ayah berjanji, mulai sekarang tidak akan memukul monyet itu lagi Terima kasih, Paman ucap Tio Bun Yang lalu bersuit memanggil monyet tersebut Monyet itu segera mendekatinya Tio Bun Yang membelainya seraya berkata lembut Monyet kecil, mulai sekarang Paman itu tidak akan memukulmu dengan cambuk lagi Engkau tidak perlu takut Monyet itu bercuit-cuit sambil memandang Tio Bun Yang Kemudian manggut-manggut Monyet kecil Liok Engeng membelainya Engkau tidak usah takut Mulai sekarang ayahku tidak akan memukulmu lagi dengan cambuk Percayalah monyet itu dalam saja Tentunya mengherankan gadis itu Ditatapnya Tio Bun Yang seraya bertanya Eh kenapa monyet kecil itu diam saja karena Tio Bun Yang tersenyum Engkau bejum memiliki perasaan kasih sayang kepadanya Maka dia diam saja Oh Liok Engeng tertawa geli Jadi, aku harus menyayanginya tentu Tio Bun Yang mengangguk Walau dia adalah hewan Namun punya perasaan juga Kalau begitu, ujar Liok Engeng sungguh-mungguh Mulai sekarang aku pasti menyayanginya bagus Tio Bun Yang manggut-manggut dan berkata kepada monyet Tio Monyet kecil, mulai sekarang nona itu pasti menyayangimu Jadi engkau tidak perlu takut lagi Monyet itu bercuit, lalu memandang Liok Engeng dengan mati berkedip-kedip Kelihatannya masih kurang percaya kepada gadis itu Monyet kecil, aku berjanji akan menyayangimu Percayalah ujar Liok Engeng sambil tertawa Monyet kecil, ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum Nona itu tidak akan membohonginah Percayalah monyet itu manggut-manggut Kemudian mendekati Liok Engeng Yang kemudian langsung membelainya Hahaha Liok Ah Peng tertawa gelak baru Kali ini aku melihat manusia bisa berbicara dengan monyet Oh ya, anak muda Sebetulnya siapa engkau? Kok engkau mengerti bahasa monyet nama ku Tio Bun Yang Paman, sahut muda itu sambil tersenyum ramah Sejak kecil aku sudah bergaul dengan monyet Maka aku mengerti bahasanya Oh Liok Ah Peng terbelalat Kalau begitu, engkau lahir di dalam hutan aku Lahir di sebuah pulau Oh Liok Ah Peng manggut-manggut Engkau mahir sekali meniup suling Sejak kapan engkau meniup suling? Sejak kecil, kakak Bun Yang Ketika Liok Engeng baru mau mengatakan sesuatu Mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan Kemudian melayang turun seseorang bertampang serampulah Hihihi Liok Ah Peng Ternyata engkau berada di sini bersama putrimu Hari ini kalian berdua tidak bisa kabur lagi Hihihi Isantung Hihihi Pendekar alih Santung Seru Liok Ah Peng Dengan wajah pucat Hihihi Santung Hihihi Tertawa terkekeh-kekeh Liok Ah Peng Engkau membunuh adik seperguruanku Maka hari ini aku harus membunuhmu Santung Hihihi Sahut Liok Ah PCNG ambil menggeleng-gelengkan kepala Adik seperguruanku itu sangat jahat Sering merampok dan memperkosa Diam bentak Santung Hihihi Pokoknya engkau dan putrimu harus mampus hari ini Santung Hihihi Liok Ah Peng mengerutkan kening Aku tak sengaja membunuhnya Dia, dia terus Menyerangku Lagi pula, dia ingin memperkosa putriku Maka diam bentak Santung Hihihi Gusar Ayo, cepat keluarkan senjatamu untuk bertarung dengan ku Santung Hihihi Liok Ah PCNG menghela nafas panjang Baiklah Aku akan melawanmu dengan tangan kosong Hihihi Santung Hihihi Tertawa terkekeh-kekeh Kalau begitu, mari kita bertarung dengan tangan kosong Sementara Tio Bun yang diam saja Karena tidak mau mencampuri urusan pribadi orang Yang paling gembira adalah para penonton Sebab mereka akan menyaksikan suatu pertarungan yang sangat seru Pertarungan sudah mulai Yang menyerang duluan adalah Liok Ah Peng Santung Hihihiak berkelit sekaligus balas menyerang Mereka sama-sama menggunakan jurus-jurus sandalan Akan tetapi, puluhan jurus kemudian Liok Ah Peng mulai di bawah angin Menyaksikan itu Pucatlah wajah Liok Engeng Gadis itu menggenggam pedangnya erat-erat Kelihatannya siap membantu ayahnya A-a-a-ah jerit Liok Ah Peng Ternyata dadanya terkena pukulan Santung Hihihiak Ia terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Dengan mulut menyemburkan darah segar Ayah teriak Liok Engeng sambil MC nyerang Santung Hihihiak Dengan pedangnya ha-ha-ha Santung Hihihiak tertawa gelap Engkau pun harus mampus Liok Engeng tidak menyaut Gadis itu terus menyerangnya dengan sengit Namun dengan mudah sekali Santung Hihihiak berkelit Bahkan mulai balas menyerang dengan tangan kosong Tio Bun yang mendekati Liok Ah Peng Kemudian memasukkan sebutir pil ke dalam mulutnya Terima kasih ucap Liok Ah Peng Anak muda, tolong selamatkan putriku Tio Bun yang mengangguk Lalu mengeluarkan serulingnya sekaligus meniup dengan nada tinggi Sungguh mengherankan, begitu mendengar suara suling itu Gerakan pedang Liok Engeng berubah cepat laksana kilat Berat, pakaian Santung Hihihiak sobek tersabet pedang itu Betapa terkejutnya Santung Hihihiak Cepat-cepatlah ia meloncat ke belakang sambil memandang Tio Bun yang Liok Engeng pun menghentikan serangannya lalu melirik Tio Bun yang dengan mata berbinar-binar Anak muda seru Santung Hihihiak Kenapa engkau mencampuri urusan kami maaf Santung Hihihiak sehut Tio Bun yang sambil menatapnya tajam Aku cuma membela kebenaran HMM Dengu Santung Hihihiak dingin baik Mari kita bertanding Kalau engkau mampu mengalahkan aku Aku berjanji tidak akan membunuh Liok Ah Peng dan putrinya Santung Hihihiak Ujar Tio Bun yang sambil tersenyum Kita tidak perlu bertanding, engkau takut Kalau begitu, cepatlah enyah dari sini Aku tidak takut, melainkan punya suatu care untuk menghindari pertandingan Sahut Tio Bun yang memberitahukan Paman boleh memukulku tiga kali, kalau Paman berhasil melukaiku, aku akan meninggalkan tempat ini Anak muda Santung Hihihiak terbelalak Apakah engkau sudah bosan hidup, bukan bosan hidup Namun aku yakin Paman tidak akan mampu melukaiku dengan pukulan Ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Tapi Santung Hihihiak malah merasa dihina Maka timbulah kegusarannya Baik, aku akan memukulmu tiga kali Santung Hihihiak menudinnya Biar engkau mampu silakan Tio Bun yang tersenyum sambil mengerahkan Pan Yok Hian Tian Xin Kang Kakak Bun yang liok engeng tampak cemas sekali, begitu pula liok ah peng Anak muda, jangan mempersalahkan aku, karena engkau lah yang sudah bosan hidup Pujar Santung Hihihiak, kemudian mendadak melancarkan sebuah pukulan ke arah dadat Tio Bun yang Duh, dadat Tio Bun yang terpukul Ah 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 yang menjerit malah liok engeng Gadis itu terkejut sekali dan yakin Tio Bun yang pasti terluka Namun justru sungguh di luar dugaan, ternyata Tio Bun yang masih berdiri di tempat sambil tersenyum-senyum Ah 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 Santung Hihihiak terbelalak, karena ketika tinjunnya mendarat di dadat Tio Bun yang Ia merasa memukul sesuatu yang sangat lunak Silakan pukul lagi ujar Tio Bun yang Santung Hihihiak penasaran sekali Ia menghimpun iwakangnya lalu melancarkan pukulan ke arah dadat Tio Bun yang Sementara Tio Bun yang telah mengerahkan tiga bagian kanku intai lo lm keng Duh uuk, dadat Tio Bun yang terpukul, namun yang menjerit malah Santung Hihihiak Ah 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 Santung Hihihiak terpental tiga depa dan sekujur badannya menggigil kedinginan Liok ah peng dan putrinya terperangah menyaksikan kejadian itu, begitu pula para penonton Ah 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 ah, dingin Dingin sekali Santung Hihihiak merintih-rintih dengan wajah agak kehijau-hijauan karena kedinginan Aduh uuh, dingin sekali Tio Bun yang menghampirinya, lalu memegang bahunya sekaligus menyalurkan penyok hiantian sin keng ke dalam tubuhnya Tak seberapa lama kemudian, Santung Hihihiak tidak menggigil lagi dan wajahnya pun tampak agak kemerah-merahan Anak muda Santung Hihihiak memegangnya terbelalak Terima kasih Oh ya, sebetulnya engkau siapa namaku Tio Bun yang apa Santung Hihihiak tampak terkejut dan gembira Engkau, engkau giok siok sin hiap ya, kalau begitu, wajah Santung Hihihi je berseri-seri Engkau pasti putra pek isin hiap Tio 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 Hiong dari mana paman tahu Tio Bun ya tercengang Bun yang Santung Hihihiak memegang bahunya dan menatapnya kagum Engkau sungguh gagah dan bijaksana seperti ayahmu paman kenal Ayahku pernah kenal, Santung Hihihiak memberitahukan Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku, maka aku berhutang budi kepada ayahmu paman Tio Bun yang tersenyum Jangan berkata begitu Bun yang Santung Hihihiak tertawa gelap Mulai sekarang aku sudah tidak menerak dendam kepada liok ah peng Terima kasih, Santung Hihihiak ucap liok ah peng Terima kasih, paman wajah liok engkeng berseri Terima kasih, hahaha Santung Hihihiak tertawa terbahak-bahak Seharusnya kalian berterima kasih kepada giok siok sin hiap ini Terima kasih, giok siok sin hiap ucap liok ah peng sambil memberi hormat Paman, Tio Bun yang segera balas memelihari hormat Tidak usah berterima kasih kakak Bun yang liok engkeng memberi hormat Terima kasih nona, kok panggil aku nona liok engkeng cemberut Aku, Bun yang, ujar Santung Hihihiak Engkau harus memanggilnya adik engkeng Oh oh Tio Bun yang manggut-manggut Adik engkakak Bun yang, wajah liok engkeng kemerah-merahan Hahaha Santung Hihihiak dan liok ah peng tertawa gelak Kemudian Santung Hihihiak berkata Liok ah peng, aku minta maaf terima kasih Aku, liok ah peng menghela nafas panjang A-a-a-a Santung Hihihiak juga menghela nafas panjang Adik seperguruanku itu memang jahat Yah, sudahlah Santung Hihihiak Sekali lagi ku ucapkan terima kasih karena engkau mau menyudahi urusan itu Adik seperguruanku yang bersalah Hanya saja, aku adalah kakak seperguruannya Maka mau tidak mau harus menuntut balas kepadamu Namun, aku telah bertindak salah Untung ada giok siya usin hiap Kalau tidak, hahaha liok ah peng tertawa Aku pasti mati di tanganmu Begitu pula putriku, aku Wajah Santung Hihihiak memerah karena merasa malu Paman, ujar Tio Bun yang mendadak Urusan ini sudah selesai Aku mau pergi, kakak Bun yang Wajah liok engeng langsung berubah murung Engkau begitu cepat mau pergi Adik engeng Tio Bun yang tersenyum Kita akan berjumpa lagi Kelak, kakak Bun yang Metal liok engeng mulai basah Aku, adik engeng Tio Bun yang memegang bahunya Percayalah Kita pasti berjumpa lagi kelak Bah, bagaimana mungkin liok engeng mulai terisak-isak Adik engeng, engkau jangan menangis Kita pasti berjumpa kelak Tio Bun yang menepuk bahunya Kemudian mendekati monyet itu Monyet kecil, kita akan berpisah sekarang Namun pasti berjumpa lagi kelak Monyet itu bercuit-cuit sedih Monyet kecil, Tio Bun yang memelainya Jangan sedih, kita akan berjumpa lagi kelak Paman, paman dan adik engeng Sampai jumpa mendadak Tio Bun yang lesat pergi Menggunakan gintang Dan dalam waktu sekejap ia sudah menghilang dari pandangan semua orang Dia, dia bisa terbang teriak salah seorang penonton Jangan-jangan dia adalah sintong Bocah dewa sahut yang lain Sementara santung hiyai-hiap dan liok ah peng cuma saling memandang Sedangkan liok engeng terus menangis terisak-isak Engeng, mari kita pulang ke santung ujar liok ah peng Aku tidak mau pulang, ayah, sahut liok hng eng Aku, aku mau pergi cari kakak Bun yang Engeng liok ah peng menggeleng-gelengkan kepala Itu tidak mungkin, lebih baik kita pulang Ayah, kalian pulang saja ujar santung hiyai-hiap Kalau aku bertemu giok siausin hiap Aku pasti bermohon kepadanya untuk mengunjungi kalian Terima kasih, santung hiyai-hiap ucap liok ah peng Terima kasih, paman ucap liok engeng Tapi, bagaimana mungkin dia akan mengunjungi kami di santung Jangan khawatir santung hiyai-hiap tersenyum Aku punya kaya, yang penting aku bisa bertemu dia Terima kasih, paman ucap liok engeng Terima kasih, hahaha santung hiyai-hiap tertawa gelap Lalu melesat pergi Engeng liok ah peng memegang bahu putrinya Mari kita pulang ke santung ya Liok engeng mengangguk dengan air mata berlinang-iinang Kakak bunyang Terima kasih, cara